Tentang manusia ini yang tiga sumber ya pengetahuannya Bagaimana manusia itu terbuka akan pengetahuannya kejadian apa Nah memang betul itu Manusia itu terbuka terhadap ilmu gara-gara ada kejadian-kejadian ya Misalkan yang anda tahu mungkin itu Newton Berteori tentang gravitasi gara-gara apa Ketiban apa berat nih kan gitu Berarti ada yang menarik gitu Yaitu gaya gravitasi Nah gaya gravitasi ini sampai sekarang masih berlaku dan dikembangkan menjadi ada hitungan-hitungannya kan Ada gravitasi berapa gitu sehingga bisa melepaskan gravitasi bumi gitu kan Kayak gitu ya Yang disebut dengan G G gitu G itu gravity ya gravitasi Nah itu hitungannya diantaranya Nah itu jadi setiap Apa itu alam itu dapat memberikan ilham untuk pengembangan ilmu bagi kita Terutama yang bersifat pengukuran-pengukuran ya Sekarang ada pengukuran tentang letusan gunung ya kan Ada lembaga risetnya kan gitu seperti itu Untuk pasang surut air laut yang kayak gitu Itu penting kan bagi para nelayan kan Termasuk musim-musim dan termasuk pengembangan dari bibit-bibit itu Itu juga dari alam kan Ya kita semua Seperti halnya ini sebetulnya pemakan rumput ya kita tuh rumput-rumputan Ya padi kan rumput kan seperti halnya dengan rumput alfalfa itu kan Kemudian gandum juga orang barat ke roti itu kan rumputan juga kan gitu Jadi dari alam raya-alam raya ini Kadang katanya konon makanan juga diketahui ketika ya ada ketidaksengajaan Misalkan tentang barbecue itu gara-garanya kebakar gitu Suatu kandang ya di Cina katanya dulu yang pertama barbecue itu Cina katanya Yang ya masakannya menjadi ya khusus barbecue gitu ya Kalau dulu ya mungkin dibakar juga tapi tidak seperti itu kan Konon begitu gara-gara kebakar eh ternyata enak Termasuk konon teh itu dari Cina gara-gara masuk ke yang sedang menjerang air di panci gitu Si daun-daun eh ternyata lebih enak gitu Dengan meminum teh daripada minum air biasa yang dijerang gitu Jadi semua ini kebetulan-kebetulan Nah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah Kalau dalam Islam ya makanya jaga teraya kaun ya kan Apa itu yang non-tex ya yang keadaan kaun itu kana Dari kana keadaan kaun kan Nah itu jadi ya banyak sekali ini termasuk mungkin tsunami Itu bagaimana nanti membuat ilmu tahan gempa ya Rumah tahan gempa dan sebagainya Nah ini bisa seperti itu Jadi banyak kejadian-kejadian alam yang mendukung pengembangan ilmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!